Beginilah salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri yang menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat juga nasabah Bank Mandiri. Bantuan sembako ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Mandiri dalam membantu masyarakat terhadap dampak COVID-19 yang terjadi. Sehingga adanya bantuan sembako yang diberikan jelang lebaran Idul Fitri kali ini dapat mengurangi beban masyarakat, sembako yang diberikan merupakan salah satu bantuan yang dilakukan oleh seluruh karyawan Bank Mandiri Cabang Padang. Ini virus corona, mereka jadi kesulitan untuk mendapatkan sekedar urut makan. Jadi ini yang kita jadi pedulian kita bernahir dan juga teman-teman dari youngster, artinya pegawai-pegawai yang usia muda, masih penuh semangat dan enerjik, kita kerahkan untuk bisa membaikkan. Sementara kita untuk sembakonya kita seratus, jadi nanti setiap minggu itu nanti akan ada sampai dengan bulan Juni. Perencana setiap minggu sekali kita akan building di empat lokasi itu sampai dengan bulan Juni. Dan bisa nanti ke kaum dua apa mungkin, atau mungkin yang di Bantuan Asuhan, atau Bantuan Jumbo, mungkin ada spot-spot yang kira-kira memang perlu bantuan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.